Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Welcome back again to my channel Lucky Terat MS Hari ini kita lihat tentang Situasinya si maskulin Insya Allah ini bisa resyonit Buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, and Comment channel aku Lucky Terat MS Sekitar baca doa ya guys Menurut kepercayaan masing-masing Insya Allah apa yang kita lihat ini Diberikan nyata 90% Dan jadikan diri kita Menjadi lebih baik dengan mendekati Ilahi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat ya Dengan maskulin Okay Six of wans Tenite of sword Six of Seven of wans Wow Eight of cups Ten of coins Ace of sword Ya aku lihat disini Dia kecewa ya Dengan permainan narsisnya Kecewa banget Jelas banget kecewa Kecewa dengan kemenangan Egonya dia Kemenangan ambisinya dia Dalam mempertahankan Eee Permainannya dia Karena dia kan orangnya suka bermain ya Player Dan dia orangnya gak mau dikalahkan Disini dia kecewa sendiri Pada akhirnya Nanti Yang aku lihat Dia ingin meninggalkan sikap narsisnya ini Kembali sama kamu Bisa reconciliation lagi Ya Disini Dia akan coba untuk Jelaskan kembali sama kamu Coba untuk fokuskan lagi Untuk union Tapi disini memang dia harus bisa Menjujurkan Ya Kebersamaannya dia dengan orang lain Selama dengan kamu Ya Selama stabil dengan kamu Disini Dia ingin menghasilkan lagi ya Kestabilannya sama kamu Karena dikecewa Dengan permainannya Dikecewa dengan langkahnya Ya Disini Karena ada karma Ya Dari perjalanan Twin Flames Dan Soulmate Ya Dia ingin reconciliation Ingin ada perubahan Dan dia merasa hampa Kesendiriannya Karena ada Nine of coins The dead Six of cups Anti justice Jadi Ya dia merasa hampa Tentang kesendiriannya dia Kebebasannya dia Dia ingin menjujurkan nanti Ke kamu Tapi memang Energinya saat ini Dia sedang Menikmati Mempertahankan Permainannya dia Terutama Tentang Perhatian dari orang-orang Banyak ya Yang berlainan jenis Pastinya Pada akhirnya Nanti dia akan Kecewa sendiri Ya Dan dia akan Kecewa Akan coba Move on Dari sikap Defensifnya dia Sikap Apa ya Jadi itu Defensifnya Orang yang menjaga jarak ya Sikap ketakutannya Dia Dalam Hubungan Ya Dengan orang-orang Sekitarnya dia sekarang Dia akan tinggalkan Ya Jadi kan selama ini Dia tutupi Dengan siapanya Suksesnya dia Dengan siapa Atau dia ngobrol Dengan siapa Dia tutupi ya Di sini Tuh Ya Tempres Masculine Situasinya The ten of sword Nine of sword Seven of coins Seven of coins Ace of one Di sini Dia coba ikuti Intuisi nanti ya Untuk bisa kembali Ataupun Sukses lagi Ya Bisa komunikasi lagi Sama kamu Tapi memang Dia saat ini Bingung Dengan cara apa Dia bisa komunikasi Dengan kamu Alasannya apa Ya Ya Dia ingin memperbaiki ya Karena dia melihat Kamu memang Sudah sakit hati Dengan sikapnya dia Ya Dia melihat kamu Sudah sakit hati Dia sudah mengkhianati Ketulusan cinta kamu Dia hadirkan orang ketiga Ya Dengan alasan Ya Dia ingin sukses dulu Ya Tapi ternyata Pengkhianatan yang dia dapat Sekarang Dari dia mengkhianati kamu Dan dia tahu Kamu stres Depresi Karena masih trauma Tentang pengkhianatannya dia Dan dia juga stres Dari cara dia Menyimpan Rahasia dia ya Dengan orang lain Dan dia kecewa Dari apa yang dia ukir Dia kecewa Dari apa yang dia tanam Ya Pada akhirnya Ya dia ingin Kembali lagi Membuka lembaran baru lagi Untuk bisa Reconciliation Sama kamu Tapi dia harus Memperbaiki dulu Ya Memperbaiki Tujuan hidupnya dia Memperbaiki Healingnya dia Memperbaiki Komunikasinya Dengan kamu Dia memang akan Coba mencari Perhatian kamu Ya Karena dia melihat Kamu Seseorang yang Penuh dengan Ketulusan Kebahagiaan Ya Disini Dan aku lihat Ya dia melihat Kamu sudah banyak Disenangi orang ya Aku lihat Disini Dan Ya dia merasa Geram Dia juga Bermimpi buruk ya Tentang Diri kamu Yang sudah bisa Membahagiakan Dirimu sendiri Ya sudah bisa Mendapat Perhatian Orang banyak Dia tahu Karena kamu Memberikan Ketulusan Disini membuat Dia cemburu Dan merasa Ya ini adalah Karmanya dia Ya Tapi dia orangnya Juga egois ya Karena Dia menutupi Rasa kangennya dia Dia menutupi Rasa takutnya dia Dia menutupi Tentang negatifnya dia Stressnya Dia menutupi Ketidakbahagiaannya dia Tapi ya Ini akan hancur juga Kecewa ya Karena dia tahu Dia tutupi Karena dia Dia sadari Apa yang dia tanam Ya Sekarang dia Menuhi kekecewaan Disini Di sini Cara dia Memenangkan Perhatian Ataupun Situasi ya Dia terhianati Dari sikap Narsisnya Dan Disini dia juga Coba tutupi Tentang Kesakitannya dia Ya Ya Karena aku lihat Ya Dia coba Mempertahankan Apa yang sudah Dia tanam Dia coba Berkompetisi lagi Nanti Ya Untuk menanam Kembali Harapannya Sama kamu Kembali lagi Karena dia tahu Dengan kamu ini Banyak keberhasilan Yang dia raih Ya Kesuksesan Bahkan dia juga Merasakan Ketika bersama kamu ini Banyak sekali Ukiran Cita-citanya Dia ini Bisa tercapai Walaupun Memakan waktu ya Proses Tapi dia tahu Tujuan hidupnya Dengan kamu Itu jelas Makanya dia Akan Memperbaiki Kembali Tentang Tujuan hidupnya Dia akan memperbaiki Kembali Cara ide Bisa Komunikasi Yang baik Sama kamu Ya Dia ingin membuka Lembaran baru Sama kamu Tapi memang Dia tahu Dia telah menyakiti Kamu Dan dia kecewa Dari Tanaman Dia sendiri Ya Aku lihat Di sini Begitu The world Tree of coins And the king Of coins Ya dia ingin Membuka lembaran baru Dengan kamu Ingin Menumbuhkan lagi Ya Tentang Kestabilan Kesuksesan Hidupnya Sama kamu Komitmen Tapi ya Di sini Dia butuh Waktu Waktu Banget Kenapa Karena dia Cuma Menghayal Gimana caranya Bisa Membangun Komitmen Lagi Sama kamu Memperbaiki Lagi Apa yang Sudah Dia lakukan Sama kamu Dan Di sini Dia coba Berfikir Bahkan Dia berfantasi Memulai Hidupan Baru Dengan Kamu Ya Tapi selalu Ada Three of Coins Jadi ya Selalu Ada Orang Lain Yang Dia Libatkan Dia melihat Kamu juga Sudah Sukses Meraih Kebebasan Dalam Mencintai Diri Kamu Sendiri Di sini Dan Dia merasa Terhianati Karena Dia melihat Kamu sudah Bisa Tanpa Dia Dan Dia tahu Kamu Coba Untuk Memaafkan Dia Tetap Mencintai Dia Walaupun Kamu Kamu Tersakiti Tidak Happy Dengan Dia Tapi Kamu Coba Untuk Kuat Tentang Rasa Cinta Kamu Di sini Pada Akhirnya Kamu Kecewa Sendiri Meninggalkan Depresi Kamu Ini Kamu Coba Untuk Kuat Tinggalkan Drama Ini Yang Membuat Kamu Stress Dan Tidak Bahagia Dengan Cara Memulai Hidupan Baru Itu Tujuan Hidup Kamu Sekarang Makanya Dia Dalam Perjalanan Sekarang Dia Coba Rasakan Tentang Kecewaan Yang Dia Tanam Ke Kamu Jalani Situasi Maskulin Clarity Dia Harus Memberikan Kejelasan Terutama Cara Komunikasi Dengan Kamu Ini Jangan Menutupi Jangan Menghalangi Jadi Dia Harus Jujur Harus Jelas Dalam Komunikasinya Dan Dia Harus Berani Mengambil Resiko Dalam Kejelasan Tujuan Hidupnya Dia Datang Ke Kamu Itu Apa Sehingga Tidak Merusak Tentang Healing Kamu Tidak Merusak Masa Depan Kamu Maka Dia Coba Memperbaiki Tentang Kejelasan Masa Depannya Dia Mau Bagaimana Terima Lalu Lalu Di sini Ada Pembayaran Karma Hukum Hukum Alam Bisa Karma Karena Ada Kejelasan Kejelasan Keberanian Ataupun Kekuatan Alam Hukum Alam Ataupun Hukum Tuhan Karma Maskulin Situasinya Metur Dia harus bisa Berlaku Adil Berlaku Dewasa Ketika Dia mau Kembali Membuka Lembaran Baru Dia harus Menjelaskan Dengan Keberanian Dia Memberikan Keadilan Sama Kamu Secara Dewasa Reforce Ya Sebagian Sudah Ada Yang Bercerai Jadi Secara Dewasa Ini Tentang Perpisahan Sekarang Aku Paham Energinya Dia harus Berani Mengambil Keputusan Memberikan Keadilan Memang Sakit Untuk Kamu Tapi Setidaknya Ini Membuat Kamu Semangat Membuka Lembaran Baru Membuat Keputusan Tentang Kreativitas Kamu Dalam Spiritualnya Kamu Untuk Menuju Kesuksesan Dan Situasinya Dia ini Sedang Mengalami Kekecewaan Ya Kemenangan Yang Dia Rai Dengan Cara Mencari Perhatian Orang Lain Selama Bersama Kamu Dia Gunakan Dan Dia Tidak Sharing Kekamu Dia Menutup Diri Dari Kamu Itu Yang Dia Tanam Ya Dan Ini Membuat Dia Sakit Hati Ketika Dia Bisa Melihat Kamu Kuat Menghadapi Kekecewaan Kuat Dan Berani Mengatakan Tentang Kesedihan Tentang Keputusan Kamu Yaitu Untuk Untuk Bisa Mencintai Diri Kamu Sendiri Ya Disini Dia Harus Berani Berani Memberikan Kejelasan Hubungan Kalian Dengan Seadil Adilnya Secara Dewasa Ini Tentang Perceraian Setidaknya Kalian Tidak Digantung Ya Jadi Situasinya Dia Ini Ya Dia Sedang Mengalami Kekecewaan Secret Ya Jadi Ya Dia Banyak Sekali Rahasia Yang Dia Simpan Tentang Perasaan Dia Ya Dan Dia Coba Untuk Meminta Nasihat Juga Dengan Yang Ahlinya Dalam Rumah Tangga Ataupun Spiritual Karena Dipahami Banget Rahasianya Dia Ini Hanya Sementara Bisa Tersimpan Ya Selama Dia Tidak Berubah Ini Akan Terbongkar Tapi Kalau Dia Berubah Insyaallah Ini Tidak Akan Terbongkar Kalau Dia Bisa Berubah Dengan Baik Lagi Karena Allah Akan Menutupi Kesalahan Dia Ketika Dia Berbuat Baik Ya So Aku Harap Ini Bisa Resul Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like and Comment Channel Aku Lak Ketorata Mesa Ante Grafik Guys